Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dihilangkan ratus ribuannya atau bahkan dalam bentuk jutaan ya saya akan mencontohkan disini misalnya teman-teman bisa lihat disini ya secara kita lihat ya disini angkanya adalah 15 ya tapi kalau kita klik disini maka disini akan muncul 50 juta saya akan kembalikan angka sebelumnya seperti ini ya misalnya kita bentuk custom ya seperti ini ya angka sebelumnya adalah 15 juta, 200 juta dan 550 juta saya akan meringkasnya menjadi 15 ribu dalam bentuk ribuan disini saya akan coba copy ya saya akan copy kan di sorry sebentar ya saya akan copy dulu ya teman-teman sorry disini ketetek saya copy dulu ya angkanya kita akan perlihatkan disini nanti nah disini saya mempunyai tiga format disini adalah angka yang sebenarnya ya angka apa namanya angka normal ya saya akan kasih nama angka normal dan disini dalam bentuk ribuan ribuan lalu disini dalam bentuk jutaan ya kita akan singkat atau ringkas ya disini ya dalam angka normal disini semua dalam bentuk jutaan 15 juta seperti ini ya 50 jutaan 15 jutaan ini saya akan ringkas menjadi bentuk ribuan ya caranya teman-teman kita bisa masuk ke klik kanan lalu format sel kemudian masuk ke custom nah pada tipe disini teman-teman bisa ubah ketikan angka crash kemudian angka koma atau titik ya itu tergantung format dari excel teman-teman ya misalnya dalam tahun 2013 misalnya menggunakan koma tahun 2016 maksudnya office 2016 kita menggunakan titik ya nah kita bisa lihat teman-teman disini ya setelah tanda crash kemudian kasih kita kasih tanda titik kemudian kita oke ya maka disini akan berita menjadi dalam bentuk ribuan ya dalam bentuk ribuan seperti ini ya kemudian kita bisa lihat disini dalam bentuk jutaan ya kita akan ringkas ya format shell kemudian kita masuk ke custom lalu kita ganti ya disini tanda crashnya ya menjadi titik kemudian untuk menghilangkan ribuan berikutnya kita tambahkan titik dua kali ya seperti ini ya oke nah seperti ini teman-teman ya nah secara kita lihat dengan jelas ya disini sepertinya kita melihat angka 15 padahal sebenarnya adalah 15 juta karena kita sudah ringkas kita bisa lihat disini ya disini 15 juta ya tapi setelah kita enter disini akan dalam bentuk jutaan 50 juta disini ada keterangan jutaan ya jadi 50 juta nah seperti ini ya nah saya akan lihatkan data disini ya disini adalah laporan DER atau DEP EGRIP RASIO ya yang biasanya kita laporkan dalam SPT tahunan nah di angka disini ya kalau kita buat dalam sekarang disini kolomnya kecil-kecil ya dan dihawiskan dalam pelaporan SPT tahunan biasanya dalam bentuk jutaan ya misalnya disini 217 juta akan ditulisnya 217 nah kita akan apa namanya ringkas disini ya menjadi dalam bentuk jutaan ya caranya sangat sering seperti yang sampel tadi kita buat ya klik kanan kemudian beli format shell lalu pilih custom kemudian disini ada nah seperti ini ya kita tambahkan crash dulu ya disini ya crash nah kemudian kita kasih tanda titik kemudian titik dua kali ya untuk nah seperti ini ya jika disini dalam bentuk koma maka akan ada koma di belakang angka jika kita titik disini maka hasilnya seperti ini ya atau teman-teman langsung-langsung menggunakan crash disini ya crash titik nah hasilnya akan seperti ini ya teman-teman kemudian kita pilih oke nah teman-teman bisa lihat disini ya angkanya berubah menjadi dalam bentuk dalam bentuk jutaan ya tapi diringkas ya angka 6.000 belakang angka akan diringkas ya akan dibelatkan seperti itu ya kemudian kita akan bisa memperbesar angkanya seperti ini ya nah seperti ini ya kemudian teman-teman selanjutnya ya disini juga ada kalau kita bisa lihat disini disini laporan hutang bank ya karena disini laporan debt equity ratio atau perbandingan modal dan hutang atau hutang dan modal disini ya jadi disini ada hutang bank kemudian disini ada laporan modal saham laporan laporan hutang dan saldo labai ya dan dalam bentuk jutaan juga ya kemudian caranya sangat mudah ya tinggal kita klik karena format sell kemudian kita pilih custom lalu kita pilih angka ini ya kita tambahkan crash kemudian kita kasih angka titik seperti ini ya kemudian oke nah kemudian kita tinggal besarkan hurufnya apa size nya ya ukurannya ya sebenarnya teman-teman begitu juga pada perhitungan dare nya atau rumus debt equity ratio nya kita akan lakukan hal sama yaitu format sell kemudian kita pilih custom kemudian pada angka disini ya kita tambahkan tanda keras kemudian tanda koma oke kemudian pilih oke nah seperti ini teman-teman nah untuk menambahkan live format sell koma lalu kita tambahkan crash sorry disini adalah tanda titik ya oke nah seperti ini teman-teman untuk spare nya disini ya kemudian yang terakhir teman-teman kita bisa lihat disini ya pada berband saldo rata-rata kita juga akan lakukan yang hal yang sama ya kemudian klik kanan kemudian pilih format atau pilih custom nah seperti ini oke selesai teman-teman nah seperti ini bagaimana cara meringkas angka dalam bentuk juntaan maupun ribuan dengan menggunakan format sell dan pilihan custom oke seperti ini oke teman-teman demikian pembahasan kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe dan like di channel saya dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng tombol lonceng supaya setiap kali saya update video-video terbaru teman-teman bisa mendapatkan pembahasan dari saya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih